Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Sarat Hikmah Dialog Fajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu, senang sekali bisa kembali menyapa Anda lewat program Dialog Fajar Terima kasih ya untuk Anda yang juga memilih kami sebagai kawan perjalanan seperti tema beberapa waktu lalu Dialog Fajar bisa menjadi kawan perjalanan Karena dalam perjalanan pun kita juga membutuhkan kawan, harapannya Dialog Fajar bisa menjadi kawan Atau istilahnya tadi itu banyak kawan-kawan yang menyebut menemani sarapan rohani InsyaAllah, amin amin ya rabbal alamin Nah pagi hari ini kawan, kita kembali ketemu dengan Ustadz Ali Mu'afa dari pesantren Al-Quran Nurufalah Surabaya Assalamualaikum Ustadz Ali Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Sehat ya Ustadz Sehat wa'afiat Senang saya Ustadz bisa kembali tegur sapa bersama Ustadz Ali ya InsyaAllah, betul sekali Mbak Ayu Nah inilah Ustadz, itu kita pagi ini boleh menimbang ya Ustadz ya Antara ucapan dan juga harta gitu MasyaAllah Ucapan itu kalau orang Jawa nyebutnya Ajining Apa Ustadz? Rogo Sokolati Soko ya Betul Maksudnya kita kan diingatkan berhati-hati gitu Tapi ada juga soal harta Nah kalau ngomong nilai Ustadz, lebih mahal mana ya Ustadz ya? Antara ucapan kita ataupun harta kita begitu MasyaAllah Selengkapnya bersama Ustadz Ali Mu'afa Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh MasyaAllah, Alhamdulillah Rabbil Alamin Kawan, kita bersyukur Mbak Ayu ya Ya betul Bisa bicara Mbak kita Mbak Soalnya kemarin saya nyambangi orang sakit itu gak bisa bicara Mbak Ya Allah Ustadz, pengingat ya Ustadz MasyaAllah ya Alhamdulillah dalam arti Ya Allah diingatkan lagi kita ini ya Ya betul Alhamdulillah Pagi ini kita bersyukur pada Allah Bisa bertemu dengan Mbak Ayu dan kawan-kawan ya Alhamdulillah Juga kita bersyukur kepada Allah Bahwa kita masih diberikan semangat ya Untuk menjadi kawan bukan menjadi lawan MasyaAllah Kan gitu Mbak Ayu ya Betul Ustadz Dan yang ketiga kita juga bersyukur kepada Allah Berterima kasih kepada Rabbi Muhammad Allah Yang telah membimbing kita menjadi orang-orang yang baik dengan membaca Salawat Allah MasyaAllah Allah Maka Akhirnya kawan Memang kita perlu menimbang ya Dan ini Inilah bukti ya Maha kasih sayangnya Allah Maha Maha hebatnya Allah Membimbing kita ini sebagai manusia Ya kalau ditimbang Dihadapkan Mbak Ayu Lebih mahal mana sih Ucapan Dengan Harta Lebih penting mana Posisi dua hal itu Dan lebih Mahal mana Nilai ucapan dengan Harta benda yang kita miliki Memang Sepintas kalau kita ditawari oleh Allah Begitu Mbak Ayu ya Amu Nyaluk isok ngomong Sing api Aupun nyaluk dunyo Kira-kira yulun jawab Sing nanti Mbak MasyaAllah Kan gitu ya Dua-duanya Jawabannya dua-duanya ya Ini jawaban orang yang sempurna Kalau itu ya Tapi kalau disuruh milih itu loh Kan repot ya Iya Bisa-bisa kita milih harta benda Karena kan Harta benda itu kan Sesuatu yang mahal Secara akal Harus dicari Harus bekerja keras Tapi kalau perkataan Menguai kan Kita bisa bicara Tapi tidak disitu maknanya Makna dalamnya adalah Lihatlah diantara surat Al-Baqarah Ayat 263 itu Ini salah satu contoh Yang mudah Kawan A'udzubillahimnassyaitonirrojim Qawlun ma'rufu wa maghfirotun khairun min sodakoti yatba'uha adha Wallahu ghaniyun halim Qawlun ucapan Nah ini sudah keluar Yang apa kita bahas Perkataan Ucapan Redaksi-redaksi Yang keluar dari Lisan kita Yang ma'rufun Yang baik Jadi ma'rufun itu Sifat dari ucapan Qawlun ma'rufun Ucapan yang baik Wa maghfirotun dan permohonan maaf Itu khairun Adalah yang paling baik Min sodakotin dari sedekah Kita Spesifikan Mbak Ayu Sedekah yang berbentuk harta ini Ya Harta kita Ada orang butuh Kita kasih emas Satu kilo Waduh luar biasa Mbak Ayu Hebat ini Tapi marino dihocei Kita ngoceh Ini Emplok emas satu kilo Loh Ya apa itu Coba Mbak Akhirnya pertanyaannya Mahal mana emas satu kilo Dengan ucapan yang satu kata Yaitu Emplokan tadi Astagfirullah Nah itu loh Yang jadi persoalan kita Ada orang yang kuat Ngempet Menahan Tidak sampai keluar Menjadi ucapan Tapi dipendam dalam hati Menghadapi orang yang butuh kita Tadi itu Tapi wajahnya Tak bisa menyembunyikan Kekecewaannya Kepada orang yang Mengalami kebutuhan tadi Entah pinjam Entah minta Entah apa Nah disinilah Kehebatan agama kita Kawan Jadi harta sebesarnya Sebesar apapun Jumlahnya dan banyaknya Kita berikan kepada Orang yang miskin Tak ada harganya Jika Ucapan kita Itu Tidak baik Bahasa Qur'annya Tidak ma'ruf Nah ini Apakah kita hanya Bicara tentang Minta dan memberi Ataukah kita hanya Bicara tentang Pinjam uang Dan meminjemi Tidak Sampai ada Seseorang yang marah Mbak Ayu Perlu dikait contoh tadi Jadi dia bertengkar Ya Ya Bertengkar itu Macem-macem Sebabnya Ya Jadi dia Bilangnya Begini Aku lebih baik Melarat Daripada Disakiti hatiku Melarat Harta maksudnya Masya Allah Lu itu kan sudah Mentok Tau ngomong begitu Ya Aku lebih baik Tidak makan Daripada Engkau Hinakan Aku tak butuh Uang darimu Daripada Engkau hinakan Nah Jadi Kawan Manusia pun Merasakan Dan mengakui Bahwa ucapan Yang ma'ruf Ucapan yang baik Itu lebih mahal Harganya Karena ucapan Yang baik itu Ucapan yang membuat Orang itu senang Ma'rufun itu baik Baik itu gimana Di antara kriterianya Baik adalah Ucapan kita itu Kawan Memberikan Manfaat Masya Allah Contohnya Manfaat itu Ketika kita Mendengar suaranya Mbak Ayu Pasti ada Inspirasi yang Kita menjadikan Semangat Masya Allah Bener Mbak Ayu Mbak Ayu ngomong tadi Itu loh Yang saya maksud Mbak Ayu tadi ngomong itu Kita terinspirasi Itulah salah satu kriteria Koulun Mbak Rufun Ucapan perkataan yang baik Yaitu yang membuat Orang itu Menjadi baik Masya Allah Semen kenapa kok Murung begitu ya Pada seumur hidup Aku tak pernah melihat Wajahmu semurung ini Ada Si A bilang seperti itu Kepada si B Loh Orang ini Menilai kawannya yang Murung itu Dengan tujuan Agar dia itu Terbuka hatinya Agar dia tidak Murung dan lain-lain Akhirnya Dia mengungkapkan Isi hatinya Dan dia memang Sangat sedih Keadaannya Si penanya Kenapa wajahmu semurung ini Bahwa Pada seumur hidup Aku tak pernah Lihat wajahmu Wajahmu itu Selalu rembulan Yang saya lihat Pada jani ku Ya sering murung Dek Ucapannya ini Lebih mahal Sangking mahalnya Bahasa emas Dia keluar itu Anak yang murung itu Berubah total Ya Allah Kenapa Saya menjadi murung Seperti ini Padahal Saya diberikan Kesehatan oleh Allah Saya diberikan Kemudahan oleh Allah Saya cuma Diberi ujian oleh Allah Ya HP saya Yang sangat saya cintai Itu loh Hilang kemarin Padahal kekayaannya Lebih dari itu Jadi orang yang menegur Itu menjadi kawan baik Tadi itu Bisa mengubah Cara pandangnya Orang yang sedang murung Itu tadi Akhirnya Kesimpulannya Harta benda yang banyak Tadi Tak ada maknanya Justru Koulun Ma'rufun Ucapan Kawannya tadi Yang menghibur Yang bersifat memotivasi Yang bersifat Mengingatkan Lebih Sering Mana kita ini Bahagia dan susah Lebih banyak Melaranya Apakah Lebih banyak Kayanya kita ini Dan lain-lain Kalau kita Kawan bisa Mengucapkan Seperti itu Kepada kawan kita Andalah Orang yang disebut Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran tadi Yaitu Surah Al-Baqarah 263 Koulun Ucapan Redaksi Yang Baik Yang membuat Orang itu Terhibur Membuat Orang termotivasi Membuat Orang itu Terinspirasi Maka kita Adalah yang Dimasuk oleh Allah Kita Anda Itulah orang Yang terbaik Di hadapan Allah Dibanding Dunyomu Satruk Dikek Nomunai Nah Itu Ngomong Itu ya Ustaz Dunyos Satruk Kalah Dengan Ucapan Dengan Ucapan Betul Nah Itu Apakah Bisa Apa Ustaz Istilahnya Disebut Berinfak Dengan Ucapan Nah Ini Jadi itulah Sekali lagi Hebatnya Agama kita Maka kita Bersedekah Itu tidak Tidak ada Maknanya Dengan Mas Satruk Satruk Itu Justru Kita Bersedekah Hanya Dengan Ucapan Yang Baik Misalnya Saya menjadi Uroh yang Kaya Raya Di kampung Ini Saya Tidak Memberikan Apa-apa Kepada Mereka Mereka Tidak Apa-apa Yang ada Di bawah Kita Mereka Senang Dengan Ucapan Ucapan Kita Yang Lembut Waduh Mohon Maaf Ya Kali Ini Anda Kita Undang Untuk Sekedar Makan Ikan Tahu Ucapan Ini Yang Mahal Daripada Senyum Kita Yang Pahit Dilihat Oleh Orang Maka Bener Ajaran Kita Ini Ucapan Yang Baik Itu Justru Yang Menjadi Soda Koh Bukan Uang Bukan Emas Yang Kintalan Yang Kiluan Itu Yang Menjadi Soda Koh Tapi Ucapan Kita Yang Baik Itu Menjadi Soda Koh Waduh Mohon Maaf Mbak Ayu Ya Saya Kali Ini Cuma Bisa Mendoakan Engkau Ada Kawan Kita Sakit Di rumah Sakit Waduh Mohon Maaf Kawan Saya Hanya Bisa Mendoakan Cuma Bisa Berjabat Tangan Dengan Aku Tidak Bisa Oron Apa Kata Yang Sakit Kalimat Itu Yang Menyebabkan Aku Sembuh Jadi Ada Orang Sembuh Gara-gara Ucapan Kawan Yang Membesuk Itu Dia Datang Meminta Maaf Saya Datang Ke sini Cuma Membawa Doa Tak Membawa Makanan Tak Membawa Harta Nah Jadi Sembuhnya Orang Itu Karena Ucapan Kawannya Bahkan Ada Pasien Yang Langsung Tidak Bisa Bernafas Karena Disengkrok Ambil Orang Lain Karena Disenggerang Karena Dilantunkan Kalimat Yang Tidak Baik Kepadanya Maka Dia Semakin Sakit Akhirnya Sampai Cuci Darah Tadi Lahirnya Penyakit Cuci Darah Itu Karena Ucapan Yang Tidak Koulun Makrufun Itulah Hebatnya Agama Kita Mengatakan Bahwa Ucapan Baik Itu Jauh Lebih Mahal Daripada Harta Benda Sehingga Kita Sering Mendengarkan Atau Pernah Mendengarkan Redaksinya Orang Aku Daripada Hidup Ya Disanjung Dengan Kemewaan Yang Kayak Begini Tak Ada Maknanya Bagi Saya Lebih Baik Melarat Karena Ucapanmu Sangat Kasar Kepadaku Ini Yang Bicara Begitu Seorang Istri Kepada Suam Atau Suam Kepada Istrinya Atau Si A Kepada Si B Si B Kepada Sisi Dan Ini Ternyata Sudah Diumumkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di antaranya Al-Baqarah 263 Maka Maka Kawan Dialog Fajar Ini Tentu Ya Sebagai Doa Dialog Fajar Ini Semoga Kita Semuanya Setiap Hari Bersodakoh Amin Dengan Apa Mbak Ayu Dengan Ucapan Dengan Ucapan Yang Baik Yang Berikan Manfaat Yang Menghadirkan Kita Rindu Dengan Radio Ini Kan Begitu Ya Betul Betul Semua Orang Rindu Dengan Radio Ini Karena Radio Ini Ucapannya Adalah Koulun Ma'rufun Masya Masya Nguamuk Ngamuk Karena Macet Ya Apa Penyiar Iya Mestikan Sabar Kan Gitu Iya Kelihatannya Sabar Gitu Mestikan Sabar Kelihatannya Sabar Saya yang Mendengar Alhamdulillah Diling Mbak Ayu Sabar Kan Ada Macet Kan Begitu Mudah-mudahan Manfaat Dialog Kita Amin Amin Ya Rabbal Alamin Semoga Semakin Menguatkan Kita Kawan Dia Ketika Hartanya Mungkin Belum Seterk Tadi Setidaknya Ucapan Kita Insya Allah Lebih Lebih Mahal Apalagi Bisa Menjadi Pahala Infak Sodakoh Kita Karena Itu Ucapan Kita Bermanfaat Untuk Yang Lain Amin Amin Terima Kasih Ustadz Ali Menambah Semangat Kami Semuanya Untuk Selalu Bersikap Hati-hati Dalam Berucap Menyenangkan Siapapun Jadi Semangat Ustadz Amin Sama-sama Demikian Dialog Fajar Pagi hari ini Saya Fitriana Ayu Dan juga Ustadz Ali Muafa Pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wa maafiratu Program Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih.